Aku hanya menebak, bukankah kamu bilang dia penjaga gerbang? Itu adalah sungai Styx, dan dia adalah penjaga gerbangnya. Jika dia bukan penjaga gerbang dunia bawah, siapa lagi dia? Terlebih lagi, artefak dunia bawah ini telah mengakuinya, dan hanya orang-orang di dunia bawah yang dapat menggunakannya. Kata setan bulat. Mungkin, tapi Great Clan Elder, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Demon Mountain berada dalam situasi kritis, kita harus bergegas dan mengambil tindakan. Kata Suyun. Baiklah. Setan bulat itu mengangguk, lalu berteriak, seseorang, ayo. Dua penggarap iblis segera bergegas ke Aola. Kunci keduanya di penjara dan jaga mereka di bawah pengawasan ketat. Menginterogasi orang ini tentang sekte tertinggi. Sedangkan untuk naga tiga tulang, ketika Master Sekte keluar, dia akan menyerahkannya kepada Master Sekte. Iya, Pak. Kedua penggarap setan itu mengangguk, lalu bergegas untuk membawa penggarap setan botak dan naga tiga tulang ke bawah. Suyun memegang Enlightenment Wheel Mirror, dia berencana untuk mengambil kembali jiwa Chen Hong, dan mencatat apa yang dia ketahui tentang sekte tertinggi. Tetapi pada saat ini, gelombang teriakan tiba-tiba terdengar dari pintu. Laporan. Seorang penggarap iblis yang mengenakan baju besi lusuh bergegas masuk dan berlutut di depan Suyun dan iblis bulat itu. Seluruh tubuh orang ini dipenuhi luka, dan armornya berlumuran darah. Dapat dilihat bahwa dia baru saja mengalami pertempuran yang kejam. Apa yang telah terjadi? Setan bulat itu bertanya. Mata penggarap iblis dipenuhi dengan kesedihan, ekspresinya cemas, dia membenturkan kepalanya ke tanah dan berkata dengan suara rendah, melaporkan kepada tetua klan agung, Tuan Raja Iblis, Gunung Iblis telah hilang. Apa? Wajah grit klan elder berubah. Jantung Suyun juga melonjak beberapa kali. Dia tahu pentingnya Demon Mountain. Jika Gunung Iblis hilang, maka itu berarti bahwa garis pertahanan yang didirikan oleh sekte iblis sejati di gerbang lintas alam semuanya akan sia-sia, dan orang-orang dari sekte tertinggi sudah dapat memasuki iblis sejati. Rilem tanpa penghalang apapun. Bagi sekte iblis sejati yang tidak jauh dari Gunung Iblis, sekte tertinggi saat ini seperti harimau ganas yang bisa melahap mereka kapan saja. Bagi orang-orang dari sekte tertinggi, jalan di depan mereka seperti dataran-datar. Dalam waktu kurang dari sebulan, orang-orang dari sekte tertinggi akan menyerbu sekte iblis sejati. Di mana wakil pemimpin sekte, setan bundar itu bertanya dengan cemas. Serangan kali ini sebenarnya diperintahkan oleh gadis suci dari sekte tertinggi. Ketika wakil guru sekte dan gadis suci bertempur, mereka disergap oleh tujuh putra dari Yang Mahasa. Dewa tertinggi memimpin enam putra lainnya untuk mengepung wakil master sekte, tetapi wakil sekte master kalah jumlah. Dia terluka parah dan diambang kematian, tubuhnya hampir hancur. Jika bukan karena penatua kedua dan yang lainnya mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkannya, saya khawatir. Saya khawatir wakil pemimpin sekte akan mati di tangan sekte tertinggi. Berbicara sampai saat ini, penggarap iblis benar-benar menangis dengan sedihnya. Su Yun jarang melihat penggarap iblis menangis. Namun, ada satu hal yang dia tahu, bahwa posisi Cigou di hati orang-orang dari sekte iblis sejati tidak tergantikan. Tidak hanya orang-orang dari sekte setan sejati, bahkan Su Yun sendiri juga sama. Memikirkan kembali potongan-potongan oktagon anisid, hati Su Yun melonjak karena amarah yang tak ada habisnya. Satu sekte yang lebih besar, itu adalah sekte tertinggi lagi. Ekspresinya berubah ganas, dan matanya berubah menjadi merah darah. Di mana mereka sekarang, iblis bulat itu bertanya dengan suara yang dalam. Tetua klan kedua bergegas menuju sekte dengan wakil pemimpin sekte dan yang lainnya, tetapi para ahli dari sekte tertinggi mengejar mereka tanpa henti. Tetua klan kedua telah mengirim bawahan ini untuk meminta tetua klan agung untuk segera mengundang sekte master keluar dari pengasingan dan buka pesona untuk menghentikan sekte tertinggi memasuki sekte. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Setan bundar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi saat itu, Su Yun yang berada di samping tiba-tiba memasukkan enlightenment wheel mirror ke tangannya, dan berkata, Tetua klan hebat, pergi dan aturlah. Setelah menggunakan enlightenment wheel mirror, Anda harus mengembalikannya ke penjaga gerbang dunia bawah. Dengan itu, Su Yun mengeluarkan pedang mautnya, menginjaknya dan terbang keluar rumah, dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Tuan Raja Iblis, ke mana kamu pergi? Tetua klan agung berteriak. Tapi Su Yun tidak bisa lagi mendengarnya. Su Yun yang terbang dengan pedangnya menemukan arah gunung iblis dan dengan cepat mengisinya. Menurut apa yang dikatakan penggarap iblis, para ahli dari sekte tertinggi saat ini mengejar oktagon anisit dan yang lainnya, dan bahkan oktagon anisit terluka, jadi kemungkinan kondisi tim sekte iblis sejati tidak akan lebih baik. Kedua belah pihak pasti pernah mengalami pertempuran berdarah, dan dari sini, terlihat bahwa situasi di pihak sekte tertinggi juga tidak terlalu baik. Pertempuran ini bukan hanya untuk orang tua, saudara perempuan, dan Huairu Muyu, tetapi juga untuk Cici. Kecepatannya sangat cepat, dan di langit yang luas, dia hanya bisa melihat cahaya hitam yang bahkan lebih gelap dari langit malam yang melintas. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Suyun melihat tim sekte setan sejati terbang dengan cepat di udara. Ada sekitar 7 hingga 8 ribu orang, selain sekte setan sejati, ada juga beberapa orang dari sekte kecil, hampir semuanya terluka, kehilangan lengan dan kaki mereka adalah hal yang sangat umum. Semua orang tampak panik saat mereka melarikan diri dengan cemas, dan orang yang dikelilingi oleh kerumunan itu adalah Cici. Pada saat ini, kedua lengannya patah, dan sebuah lubang meledak di perutnya. Dia sudah pingsan, dan dikendalikan oleh dua iblis dan beberapa tetua lainnya, saat mereka berlari ke depan. Melihat Suyun bergegas, kedua iblis dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi gembira. Raja iblis, selamatkan kami. Kalian semua, cepat kembali ke sekte dan sembuhkan wakil pemimpin sekte. Serahkan ini padaku. Suyun berteriak, matanya seperti elang saat dia menatap ke depan, ki yang dalam di sekujur tubuhnya meledak. Saat dia akan meledak, kekuatan yang dalam di tubuhnya mengalami perubahan halus, dan organ dalamnya secara aneh mulai memancarkan kekuatan misterius yang tak terlukiskan. Terobosan. Pada saat kritis ini, kekuatan yang dalam mengalami perubahan, kekuatannya langsung meningkat, dan dia benar-benar menerobos, melangkah ke tahap kedelapan dari Master Roh Langit. Ki yang dalam di tubuhnya sangat gelisah, seolah-olah bisa keluar dari tubuhnya kapan saja. Ini juga bagus, sekarang saatnya untuk menggunakan kekuatan yang dalam. Suyun melewati sisa-sisa Sekte Iblis Sejati dan terbang ke depan, hanya untuk melihat sejumlah besar garis putih salju terbang dari Cakrawala. Melihat ke atas, setiap baris adalah ahli dari Sekte Tertinggi, kecepatan mereka tidak lambat, dan mereka bergegas menuju arah Sekte Iblis Sejati. Suyun mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan, kilat di lengannya melesat ke langit, awan hitam di langit mengembun, atmosfernya sangat menindas, beberapa petir hitam pekat muncul di awan, dan kemudian mendarat di bumi yang luas, petir menghilang, dan banyak raksasa tulang iblis yang dapat mendukung langit dan bumi muncul di depan Suyun, mereka seperti gunung, memotong orang-orang Sekte Tertinggi yang mengejar mereka menjadi dua. Pemecah Angin Setan Suyun mengeluarkan pedang kematian dan mengayunkannya ke depan. Bila pedang melepaskan puluhan ribu ki setan, berubah menjadi angin kencang yang bertiup ke depan, dan ketika mendekati orang itu, ia berubah menjadi harimau setan, menerkam ke depan untuk menggigit. Diblokir oleh Suyun, kecepatan orang-orang Sekte Tertinggi melambat, tetapi mereka tidak berhenti, juga tidak mundur, semuanya tanpa rasa takut bertabrakan dengan Suyun, bahkan jika mereka menahan serangan harimau iblis, mereka masih tak kenal takut. Mayat berjatuhan dari langit satu per satu, dan bunga darah bermekaran di berkas cahaya seputih salju. Bunuh orang ini dan serang langsung Sekte Iblis Sejati. Jika kita bisa membunuhnya, itu akan sangat bermanfaat bagi Sekte Tertinggi kita. Teriakan dingin keluar dari belakang kerumunan. Kicauan. Tujuh suara menembus udara keluar, dengan Suyun sebagai pusatnya, tujuh sosok muncul dari tujuh arah, diikuti oleh tujuh pedang seputih salju, langsung menuju tubuh Suyun. Satu orang disayat. Satu orang disayat. Satu orang dipotong. Satu orang ditusuk. Satu orang bercukur. Satu orang dipotong. Satu orang meledak. Tujuh serangan berbeda dari tujuh arah, situasinya sangat tegang, dan aura yang melekat pada tujuh pedang ini adalah kimendalam tanpa batas yang menyebabkan ekspresi semua orang di sepuluh ribu dunia berubah. Seperti membungkus pangsit, mereka mengepung Suyun dengan erat, dan kemunculan ketujuh orang ini sangat mendadak, orang biasa tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Tiba-tiba muncul di sekelilingnya, ketujuh orang ini pasti bersembunyi di kehampaan, diam-diam mendekati Suyun, bukan? Menghadapi serangan seperti itu, Suyun tidak bertahan sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat satu tangan, meraih pedang kematian, dan melemparkannya ke segala arah. Tujuh orang di sekitarnya menyerang tanpa ragu-ragu. Namun, Ki mendalam tanpa batas yang menakutkan dan padat pada pedang di tangan mereka menghilang tanpa jejak seperti batu yang tenggelam ke laut. Ketujuh pedang itu mendekati Suyun, dan telah berubah menjadi tujuh senjata besi murni, menyerang tubuh Suyun tanpa rasa sakit atau gatal. Ketujuh dari mereka mengangkat kepala mereka, mata mereka yang tampak tenang mengungkapkan jejak keheranan. Namun, di detik berikutnya, pedang kematian hitam pekat itu menebas dengan keras. Hati-hati! Salah satu dari mereka berteriak. Tujuh dari mereka buru-buru mundur. Namun, dua di antaranya masih agak terlalu lambat. Pedang maut menyerang dan langsung memenggal kepala mereka. Bila pedang yang mengerikan menyapu ke arah orang ketiga dan membuat lubang besar di dadanya. Organ dalam orang itu bisa terlihat dengan jelas. Hingga empat, hingga enam. Seseorang berbisik. Suyun kemudian mengeluarkan api kesusahan dan langsung menghancurkan tiga jiwa dan tujuh roh dari dua mayat yang meluap dari mayat. Metode kejam semacam ini tampaknya membuat mereka berlima marah. Lebih dari setengah dari kekuatan yang mendalam dari lima orang telah diserap oleh jubah pertempuran kekaisaran, tetapi mereka masih tidak mau mundur dan terus mendesaki mereka untuk menyerang. Tentu saja, mereka tidak berani mendekati Suyun, tetapi tersebar di lima arah berbeda, menggunakan Limitless Profound Ki untuk menyerang dari jauh. Suyun menatap orang yang dadanya terbelah dan menginjak pedangnya, kecepatannya sangat cepat. Orang itu tertangkap basah dan ditutup oleh Suyun. Dengan tebasan, dia tidak dapat memblokirnya dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dan tidak peduli seberapa kuat Limitless Mendalam Ki, orang-orang ini memukul Suyun seperti memukul tangan besi pada kapas. Tidak ada reaksi sama sekali, Suyun masih tidak terluka, bahkan tidak memperlambat langkahnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang ini akhirnya mengerti. Dia tampaknya memiliki harta ajaib padanya yang dapat mengimbangi Ki Mendalam tanpa batas. Mustahil, Ki Mendalam tanpa batas adalah Ki Mendalam tertinggi, itu mewakili sumber kekuatan ilahi dari Dao Ilahi tertinggi. Tidak ada keberadaan di dunia ini yang bisa mengabaikan kekuatan Dao Ilahi tertinggi. Semua ini palsu. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Adegan di depannya telah menjungkir balikan pemahaman dan keyakinan mereka. Imannya telah ditantang, dan dia tidak lagi bisa tetap tenang. Tiga, saya sangat yakin bahwa Dao Ilahi tertinggi adalah satu-satunya jalan ilahi yang layak dikejar. Kami pasti bisa mengalahkan orang ini di depan kami. Iya, untuk Dao Ilahi tertinggi, untuk kebenaran tertinggi. Semuanya, pergi, bunuh orang ini, dan pertahankan jalan ilahi. Membunuh. Empat orang yang tersisa benar-benar menyerah pada serangan jarak jauh mereka dan bergegas sekali lagi. Namun, bukan hanya mereka berempat, kekuatan utama dari sekte tertinggi juga menyerbu. Puluhan ribu anggota sekte tertinggi yang seperti air pasang seperti belalang, menutupi langit dan mengelilingi suyun. 757. Di Istana Kekaisaran Beladiri Yang Bermartabat Dan Suci Masalah yang disebabkan oleh sekte iblis sejati Anda secara alami untuk diselesaikan sendiri oleh sekte iblis sejati Anda. Apakah Anda masih ingin menyeret kami ke dalam air? Anda bisa mengurus sekte tertinggi sendiri. Sen Wu Huang, yang duduk di singgah sana singa emas, berteriak dengan suara kasar. Tapi yang mulia Marsial Emperor. Cucu perempuan Anda adalah perawan suci dari sekte tertinggi, jika Anda bersedia membantu dan melawan sekte tertinggi dengan sekte setan sejati saya, sekte tertinggi pasti akan dihancurkan, dan cucu perempuan Anda akan diselamatkan. Seorang penggarap iblis mengenakan jubah hitam berlutut di tanah dan berteriak dengan cemas. Ekspresinya juga sangat bersemangat, saat ini, sekte iblis sejati sedang dalam situasi mendesak. Jika Lord Marsial Emperor masih ragu-ragu, saya khawatir sekte setan sejati tidak akan dapat bertahan. Setelah orang-orang di kedua sisi mendengar ini, mereka semua melihat ke arah Sen Wu Huang. Faktanya, dalam hal kesan yang baik, semua orang mungkin lebih memilih sekte iblis sejati dan menolak sekte tertinggi. Melihat mereka dari atas ke bawah, di dalam hati mereka, sekte tertinggi adalah sekte gila yang sama sekali tidak punya otak. Apa hubungannya dengan kaisar ini? Sen Wu Huang melambaikan tangannya, jangan buang nafasmu, ayo, kirim dia kembali. Ya pak. Seorang pria jangkung dan kokoh berjalan mendekat dan meraih penggarap iblis. Penggarap iblis tidak melawan, dia hanya berteriak dengan sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil, dan langsung dibawa keluar dari aula. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan istana. Ayah. Isakan sedih keluar. Semua orang di aula menoleh. Orang yang datang adalah Sen Suek Sui. Melihat itu, Sen Wu Huang mengerutkan kening. Sen Suek Sui telah menjadi tahanan rumah oleh Sen Wu Huang selama periode waktu ini, karena dia takut putrinya akan menimbulkan masalah lagi. Adapun Su Sentian, dia diatur oleh Sen Wu Huang. Sen Suek Sui sudah lama tidak melihat Su Sentian, hatinya dipenuhi dengan pikiran dan kecemasan. Ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak bisa melihat suami dan anak-anaknya, hatinya sakit, dan dia sangat sedih. Nona, tolong jangan lari-lari, Nona. Saat itu, dua pelayan berlari ke aula dengan cemas. Melihat Sen Suek Sui di dalam aula, kedua pelayan itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan segera berlutut di tanah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Nona keluar? Sen Wu Huang bertanya dengan wajah tenang. Membalas. Membalas yang mulia, Nona muda berpura-pura memiliki penyimpangan kultifasi dan meminta pelayan ini untuk meminta Tuan King Sui untuk merawatnya. Lalu, lalu diam-diam menggunakan ilusi untuk menyihir Xiao Rou. Baru kemudian, baru kemudian dia habis. Hamba ini bersalah, yang mulia, tolong hukum saya. Kedua pelayan itu ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Mereka berlutut di tanah dan gemetar. Wajah Sen Wu Huang sangat serius, mendengarnya, tatapannya tertuju pada Sen Sui Sui. Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Akulah yang ingin keluar. Ayah, Liu Luo adalah cucu kandungmu. Sekarang dia terjebak di sekte tertinggi, bukankah kita harus menyelamatkannya dari lautan api? Selama bertahun-tahun ini, saya tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah saya dan Sen Tian derita, tetapi kami telah memikirkan banyak cara untuk membiarkan Liu Luo melarikan diri dari lautan penderitaan. Bahkan Tuan Yu Zizai menderita karena ini. Ayah, mohon berbelas kasih dan selamatkan cucu perempuan Anda. Selama istana kekaisaran bela diri bersedia membantu dan bekerja sama dengan sekte iblis sejati, sekte tertinggi pasti akan dihancurkan. Ayah, Sen Sui Sui berlutut di tanah dan menangis sedih. Namun, Sen Wu Huang tidak tergerak, sebaliknya, wajahnya menjadi lebih suram, dia menamparkan sandaran tangan dan meraung marah. Untuk gadis liar, apakah Anda ingin saya menggunakan semua kekuatan Marsial Imperial Palace untuk bertarung dengan sekte tertinggi? Tapi bagaimanapun juga, dia adalah cucu perempuanmu. Darah istana kekaisaran bela diri mengalir di tubuhnya. Terus, saya, Sen Wu Huang, memperlakukan semua orang dengan setara. Jadi bagaimana jika dia adalah cucuku? Bagi saya, anak-anak istana kerajaan bela diri saya semuanya adalah anak-anak saya. Saya pasti tidak akan membiarkan anak-anak saya berdarah dan mengorbankan hidup mereka karena dia. Jadi, berhenti bicara, cepat dan pergi. Ayah, mengundurkan diri. Sikap Sen Wu Huang tegas. Suaranya penuh martabat dan tidak bisa disangkal. Untuk membuat Sen Suek Sue tunduk, Sen Wu Huang bahkan menggunakan sedikit tiraniki. Untayan Ki ini bercampur dengan suaranya dan memasuki telinga Sen Suek Sue, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar dan tidak lagi memiliki pikiran ketidak taatan di hatinya. Kedua pelayan itu berjalan mendekat, ingin membantu Sen Suek Sue yang sedang berlutut di tanah. Mata Sen Suek Sue linglung, dan dia membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Dia mengerti temperamen ayahnya, karena dia sudah membuat keputusan, tidak ada gunanya dia mengatakan hal lain. Tetapi pada saat ini, tawa rendah tiba-tiba terdengar dari pintu. Olah besar yang agak sunyi dibuat sangat aneh oleh tawa ini. Siapa yang berani begitu lancang di sini? Semua orang di Istana Kekaisaran Beladiri melihat ke arah sumber tawa, hanya untuk melihat bahwa itu berasal dari sekte setan sejati. Apa yang Anda tertawakan? Raja Beladiri berteriak. Tidak ada apa-apa. Penggarap Iblis yang didukung menggelengkan kepalanya, dan mengungkapkan senyum menghina, aku hanya merasa bahwa itu tidak layak untuk Lord Demon Lord dari sekte Iblis kita. Tidak layak. Wajah Sen Wu Huang menjadi gelap, apa maksudmu dengan itu? Apakah Lord Marsial Monarch tidak tahu? Penggarap Iblis mencibir lagi dan lagi, untuk menyelamatkan saudara perempuannya, Tuan Setan Tuan telah bertarung dengan sekte tertinggi beberapa kali. Untuk menyelamatkan keluarganya, dia tidak ragu mempertaruhkan nyawanya. Dia hanya kakak laki-laki, namun dia masih seperti ini. Adapun Anda kakek dan ibu, akan semua tanggung jawab Anda kepadanya. He he, itu sebabnya saya merasa itu tidak layak untuk Lord Demon Lord. Dengan mengatakan itu, wajah Sen Wu Huang menjadi sangat jelek. Hati Sen Suek Sue semakin sakit, bibirnya menjadi putih-pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Su Yun sebenarnya telah melakukan banyak hal untuk Su Li Uluo, berkorban begitu banyak. Semua ini diluar harapannya. Dia menutupi bibirnya saat air mata mengalir keluar dari matanya. Dia ingin menangis, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sepertinya kamu salah. Sen Wu Huang berkata dengan sungguh-sungguh, Saya, Sen Wu Huang, tidak memiliki cucu ini, dia tidak ada hubungannya dengan saya, apa yang dia lakukan, apa hubungannya dengan saya. Ayah. Sebelum Sen Wu Huang bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh teriakan serak Sen Suek Sue. Sen Suek Sue tiba-tiba melepaskan diri dari dukungan kedua pelayan itu, meletakkan satu tangan di dadanya, dan berkata dengan air mata berlinang, Ayah, jika Anda tidak mau mengirim orang untuk membantu sekte iblis sejati, dan tidak mau untuk menyerang sekte tertinggi, maka putrimu hanya ingin mati di depanmu. Omong kosong. Sen Wu Huang sangat marah, dia tiba-tiba berdiri dari kursi singa emas. Ketika dia bergerak, langit dan bumi berubah warna, istana kekaisaran bela diri bergetar, dan perasaan tercekik melayang di hati setiap orang. Kamu ingin mati, itu masalahmu? Hidupmu adalah hidupmu, bukankah hidup anak-anak yang mengikutiku ini? Sen Wu Huang meraum dengan marah, tidak tergerak oleh kata-kata Sen Suek Sue sedikitpun. Namun, Sen Suek Sue juga orang yang tidak sabar. Melihat ayahnya telah mengatakan hal seperti itu, dan memikirkan bagaimana Susentian tidak dapat ditemukan, putrinya dalam masalah besar, dan putranya dalam bahaya ekstrim, tekanan hampir membuatnya tidak dapat bernapas, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Runtuh, dia segera mengatupkan giginya, dan hendak menghancurkan jiwanya sendiri dan bunuh diri. Tapi di detik berikutnya, seseorang di sampingnya tiba-tiba bergerak, dan membuka telapak tangan Sen Suek Sue. Melihatnya, orang yang bergerak adalah murid kesayangan Sen Wu Huang, dan juga sepupu Sen Suek Sue, Xiao Guangli. Sepupu, Salju, jangan disengaja. Guru memiliki rencananya sendiri, jika Anda melakukan ini, itu hanya akan membuat guru sedih, membuat Liu Luo dan para dewa sedih. Kata Xiao Guangli. Dia mengenal sepupunya, dan tahu bahwa dia keras kepala dan menolak untuk mengaku kalah. Xiao Guangli menonjol, dan menangkupkan tinjunya ke arah Sen Wu Huang. Tuan, tolong tenangkan amarahmu, sepupu tidak bermaksud melakukan ini. Sebagai seorang ibu, dia terlalu peduli pada putrinya. Huh, jadi bagaimana jika dia seorang ibu? Saya masih seorang ayah, dan penguasa Allah ini. Sen Wu Huang berteriak dengan sikap bermartabat. Tuan benar, tapi sekali lagi, Tuan, pertarungan antara sekte tertinggi dan sekte iblis sejati ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Pada akhirnya, sekte tertinggi adalah tumor dari Myriad Heavens, bahkan jika itu bukan untuk Liuluo, kita seharusnya tidak hanya berdiri dan menonton selama bertahun-tahun. Sekte tertinggi telah meracuni penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan istana kekaisaran bela diri kita memiliki banyak murid yang disihir, dan bergabung dengan sekte tertinggi dan mati dalam apa yang disebut Dao Agung Ilahi. Oleh karena itu, Guangli percaya bahwa kita harus mengambil kesempatan ini untuk memberantas sekte tertinggi. Balas dendam murid-murid kita yang mati dan rekan-rekan Taois yang tak terhitung jumlahnya di Myriad Heavens. Dengan cara ini, kita juga dapat membawa kemuliaan ke istana kekaisaran bela diri, dan ke istana kerajaan bela diri kita, itu bermanfaat dan tidak berbahaya sama sekali. Sikap Xiao Guangli tulus, kata-katanya masuk akal dan masuk akal, menyebabkan kemarahan Shen Wu Huang yang mudah tersinggung meredah sedikit. Begitu kata-kata ini keluar, mereka segera mendapat dukungan dan dukungan dari orang lain dari istana kerajaan bela diri. Dia melirik kerumunan dan bertanya, bagaimana menurutmu? Kita semua setuju dengan saran kakak senior Xiao. Murid-murid di kiri dan kanan semua berdiri dan menangkupkan tinju mereka ke arah Shen Wu Huang. Mendengar itu, wajah Shen Suek Sue langsung menunjukkan ekspresi gembira. Wajah tegang penggarap iblis akhirnya rileks. Dia menghela nafas lega dan senyum akhirnya muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Dengan bantuan istana kerajaan bela diri, peluang mereka menang melawan sekte tertinggi kali ini terlalu tinggi. Karena kalian semua berpikir begitu, itu bagus. Shen Wu Huang menganggupkan kepalanya, dia tidak terburu-buru untuk menjawab, tetapi malah menatap Shen Suek Sue dengan tatapan bermartabat. Kamu harus tinggal di rumah dan tidak berlarian. Jika ayah bersedia membantu, putrimu pasti akan mendengarkan kata-kata ayah dengan patuh. Shen Suek Sue segera berkata, Huh. Shen Wu Huang mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Xiao Guangli, pergi dan panggil lima tetua untuk membahas masalah menyerang sekte tertinggi. Iya pak. Xiao Guangli berbalik dan dengan cepat berjalan keluar dari istana. Shen Wu Huang memandang penggarap iblis lagi dan melambaikan tangannya. Murid Marsial Imperial Palace yang memegang Devil Cultivator segera melepaskan tangannya. Devil Cultivator buru-buru berlutut dengan satu lutut. Melihat itu, Shen Wu Huang menganggup puas dan berkata dengan tegas kembali ke sekte iblis sejati dan beritahu wakil ketua sekte Anda, Di masa depan, kami akan menyatakan perang terhadap sekte tertinggi, tetapi kami tidak akan bergandengan tangan dengan sekte iblis sejati, dan hanya akan menyatakan perang atas nama sekte tertinggi. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan Anda Devil Cultivator. Cepat kembali dan biarkan ketua sektemu bertahan selama beberapa hari lagi. Jika sekte iblis sejati Anda dikalahkan bahkan sebelum kami menyerang, maka jangan salahkan Istana Kekaisaran Beladiri kami karena berdiri di samping dan menonton. Mendengar itu, penggarap iblis mengerti bahwa Shen Wu Huang tidak mau menghadapi sekte tertinggi sendirian, dan segera berteriak, Ya, Yang Mulia. Kembali. Aku akan pergi. Penggarap iblis membungku, lalu berbalik dan meninggalkan Istana Kerajaan Beladiri dengan tergesa-gesa. Masalahnya telah diputuskan, dan Istana Kerajaan Beladiri telah menyatakan sikap mereka. Kemudian, yang tersisa hanyalah melihat. Begitu mereka disingkirkan, mereka akan ditarik ke sisi berlawanan dari sekte tertinggi. Kemudian, tanpa diragukan lagi, sekte tertinggi akan menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. 758. Jagoan. Bayangan pedang menembus langit, dan orang di langit diliputi oleh bayangan pedang. Saat bayangan menghilang, orang itu seperti layang-layang dengan talinya terpotong, jatuh dari langit. Tujuh putra tertinggi dari dewa tertinggi telah meninggal secara tragis. Dewa tertinggi satu dan dewa tertinggi tujuh yang tersisa mencengkeram pedang mereka dengan erat. Meski ekspresi mereka tenang, kemarahan di mata mereka sulit disembunyikan. Lima dari tujuh putra telah dibunuh oleh Su Yun, tetapi ketujuh dari mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Su Yun. Sampai sekarang, mereka tidak melukai Su Yun sedikitpun. Iman mereka sangat ditantang dan diserang. Ki mendalam tanpa batas yang tak tertandingi itu, pada saat ini, sama sekali tidak berguna melawan orang ini. Orang-orang sekte tertinggi yang bergegas seperti Tawon, berputar di sekitar Su Yun terus-menerus. Ada sosok orang di mana-mana, dan setelah diperiksa lebih dekat, ada puluhan ribu orang. Su Yun tidak menahan sama sekali, seolah-olah dia sudah gila, dia memegang pedang api kesengsaraan dan pedang kematian dan bergegas ke segala arah, pedang bawahan terbang dan menari di langit, ada bilah tajam di mana-mana, dan tubuh pedang ada di mana-mana. Dia tidak mengelak atau menghindar. Semua kekuatannya difokuskan untuk menyerang. Di manapun Su Yun lewat, Ki mendalam tanpa batas akan segera menghilang ke udara tipis, dan tidak ada orang yang dekat dengannya yang dapat bertahan. Darah menodai jubahnya merah, seolah-olah dia telah diambil dari genangan darah. Separuh langit diwarnai merah oleh darah orang-orang sekte tertinggi, dan tanah dipenuhi mayat. Orang ini sepertinya sudah gila. Kemana pun matanya lewat, pedang tajam akan menari dengan liar. Raksasa tulang iblis dengan ceroboh mengayunkan tinju mereka ke sekelilingnya. Bahkan jika tinju mereka yang seperti gunung tidak bisa membunuh orang, mereka masih bisa membubarkan formasi lawan mereka, mencegah mereka mengembun menjadi formasi. Puluhan ribu orang ini secara paksa ditahan oleh satu orang ini. Namun, ini bukanlah sesuatu yang sangat langka. Seseorang harus tahu bahwa dunia ini luas dan ada banyak orang yang cakep. Sangat umum bagi seorang ahli sejati untuk memusnahkan 10 ribu makhluk hidup dengan satu serangan, tetapi ahli seperti itu tidak umum. Di belakang mereka, kereta emas yang menyilaukan perlahan mendekat, di kedua sisi kereta berdiri murid sekte tertinggi yang cantik dan tampan, ketika mereka melihat pertempuran yang kacau, kereta berhenti, tirai diangkat, dan seorang gadis muda berjalan keluar. Siapa ini? Gadis muda itu berbisik. Melapor keperawan suci, itu adalah Raja Iblis baru dari Sekte Iblis Sejati. Orang di sampingnya membungkuk dan menjawab. Raja Iblis baru, untuk dapat menahan begitu banyak dari kita sendirian, kekuatan seperti itu benar-benar luar biasa. Sangat disayangkan bahwa orang seperti itu tidak mau mengejar Dau Ilahi Tertinggi, jika tidak, dia pasti akan mencapai sesuatu. Gadis muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Su Yun yang berada di tengah kerumunan, dan saat ini, dia seperti harimau yang menerkam kawanan domba, membunuh dengan sembrono. Tidak peduli berapa banyak orang Sekte Tertinggi yang ada di sekitar, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat menyakiti Su Yun sedikitpun. Di sisi lain, Su Yun, yang dekat dengan orang-orang Sekte Tertinggi, akan mampu membunuh mereka dengan satu serangan pedang. Ki mendalam tanpa batas yang padat di tubuh mereka seperti ilusi, tidak mampu melindungi tubuh mereka sama sekali. Melihat ini, mata gadis itu menyipit, dan semburan cahaya kemasan tiba-tiba muncul di pupilnya yang hitam pekat. Beberapa baris rune dengan cepat ditata ulang di kedalaman pupilnya, dan kemudian menghilang. Kembali ke Sekte dan beritahu ketua Sekte bahwa orang yang dinubuatkan mungkin sudah muncul. Minta dia untuk berjaga-jaga. Ketika orang-orang di sampingnya mendengar ini, mereka segera berbalik dan lari ke langit, kembali ke Sekte Tertinggi. Turunkan pesananku, minta mereka semua mundur. Anak ini memiliki objek ilahi, Ki mendalam tanpa batas Anda bukanlah tandingannya, biarkan saya menghukumnya. Iya, gadis suci. Dengan mengatakan itu, teriakan bergema di langit, dan orang-orang Sekte Tertinggi yang mengelilingi Su Yun mundur seperti air pasang. Su Yun, yang akan kehilangan dirinya dari pembunuhan itu, menghela nafas lega dan mundur. Dia terengah-engah saat dia melayang di udara, kedua tangannya mencengkram erat pedangnya. Ribuan pedang di sekelilingnya diwarnai merah dengan darah, dan tujuh raksasa tulang iblis berdiri di sekelilingnya, tampak seperti dewa kematian. Manusia, mengapa kamu tidak mematuhi Dao Surgawi? Wanita muda itu melangkah ke langit dan berjalan dengan langkah teratai. Orang-orang Sekte Tertinggi di kedua sisi memberi jalan untuknya dan membungkuk dengan hormat. Setiap orang memiliki ekspresi saleh di wajah mereka. Dao Surgawi, Apakah Anda berbicara tentang Dao Ilahi Tertinggi Anda? Suyun menggelengkan kepalanya, jalan bengkok semacam itu, bukan yang disebut Dao Surgawi. Dao Surgawi yang sebenarnya, harus disembunyikan di antara langit dan bumi, di dalam hukum alam, dan bukan Dao yang Anda semua membabi buta dan mengejar dengan gila-gilaan. Jenis Dao ini, sama sekali tidak layak disebut Dao Surgawi. Ah, makhluk tercela dan jelek, itu harus dimusnahkan. Orang-orang dari Sekte Tertinggi semua gelisah, mereka semua memandang Suyun dengan mata berbisa, kata-kata Suyun seperti menambahkan minyak ke dalam api, di dalam hati mereka, Dao Ilahi Tertinggi tidak dapat dihujat, bagaimana mereka bisa mentolerir fitnah orang lain mereka. Gadis muda itu dengan lembut mengangkat tangannya dan semua orang berhenti berbicara. Semua makhluk hidup di dunia ini telah dibutakan oleh dunia kotor ini. Mereka tidak mengetahui kebenaran dan tidak memahami Dao Agung. Saya tidak akan menyalahkan Anda untuk ini, karena Anda membutuhkan bimbingan. Gadis muda itu membuka bibir cerinya dan berkata dengan suara seperti oriole, manusia, bakatmu sangat bagus, dan obsesimu juga sangat kuat. Jika kamu bisa meninggalkan jalan salahmu saat ini, kembalilah ke jalan yang benar, dan masuki Dao Ilahi Tertinggi saya, saya percaya bahwa Anda pasti akan dapat mencapai sesuatu, dan pasti akan dapat mengejar kebenaran tertinggi itu. Menyerahlah, datanglah, dan ikuti kami maju, dan berjalanlah di jalan cahaya. Gadis muda itu memanggil, suaranya dipenuhi dengan kesalahan dan penyembahan. Ketika suaranya keluar, puluhan ribu orang sekte tertinggi mengangkat tinju mereka, dan berteriak, tidak yang, tidak ada yin, hanya jalan ilahi saya. Manusia, semua orang di sini akan mengubah hidup mereka karena keputusan mereka yang benar. Mereka tidak perlu lagi mencari karma dan peluang untuk kemacetan budidaya, dan tidak perlu lagi mempertaruhkan hidup mereka untuk harta sihir. Mereka akan menjadi eksistensi pertama di seluruh alam semesta untuk melangkah ke jalan kehidupan abadi, dan Anda, masih tenggelam dalam kesalahan Anda. Sekarang, Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kami, cepat letakkan senjata Anda, singkirkan sifat keras kepala dan niat membunuh Anda, dan kembali ke pelukan dao ilahi tertinggi. Saat wanita muda itu berbicara, dia membuka tangannya ke arah Su Yun dan membuat gerakan memeluk. Tanpa sadar kapan, suaranya menjadi iblis yang tidak normal. Setelah Su Yun mendengarnya, hatinya entah kenapa tersulut oleh perasaan aneh. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan, dan kemunculannya menyebabkan pikiran dan jiwanya mengalami perubahan halus. Sangat aneh, ketika Su Yun saat ini mendengar omong kosong gadis itu, dia tidak merasa jijik. Dia diam-diam menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit membangunkannya. Apakah ini kekuatan dao ilahi tertinggi? Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Muyu masih menunggunya untuk menyelamatkannya, dan adiknya masih terjebak di sekte tertinggi. Jika dia disihir oleh pihak lain, semuanya akan sia-sia. Pikiran ini membuat Su Yun lebih impulsif daripada kata-kata iblis gadis itu. Su Yun memegang kedua pedangnya, melompat mundur, dan menjentikkan jarinya. Pada saat itu, tujuh raksasa tulang iblis di sekelilingnya mengeluarkan raungan yang mengguncang surga, dan bergegas menuju orang-orang sekte tertinggi. Ketika mereka mendekat, ketujuh gajah itu menyatu, berubah menjadi roh tulang iblis, dan menekan mereka dengan sikap menghancurkan surga. Manusia, apakah kamu masih keras kepala? Gadis itu menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya, dan melambaikannya dengan ringan. Lingkaran jejak seperti teratai putih murni melingkari tubuhnya, dan kemudian dengan cepat berputar ke arah roh tulang iblis. Bang! Tinju besar roh tulang iblis bertabrakan dengan jejak, menyebabkan gelombang besar ki meledak. Su Yun menggerakkan jarinya lagi, dan pedang raksasa jatuh dari langit, menabrak kerumunan orang sekte tertinggi. Tebasan pedang naga pembelah langit. Selas pedang naga ini, yang berisi kultivasi tebal dari kultivator master roh langit tahap ketujuh, tidak lagi lemah dan tak berdaya seperti saat dia berurusan dengan kaisar iblis roh. Pada saat ini, sebenarnya ada naga ki yang melingkari permukaan pedang raksasa itu, dan ujung pedang itu bersinar dengan lampu merah, yang sangat menakutkan. Namun, orang-orang dari sekte tertinggi bukanlah orang biasa, ki mendalam tanpa batas akhirnya meletus dengan kekuatannya, dan ketika pedang naga menebas, itu dihancurkan oleh ki yang mendalam. Suyun mengeluarkan topeng tulang raja iblis dan mengenakannya di wajahnya. Aura menakutkan dan dingin mulai menyebar. Dia melemparkan sarung pedang ke langit, dan semua pedang bawahan terbang keluar, seperti moncong senapan mesin, bergegas menuju orang-orang sekte tertinggi. Adapun dirinya sendiri, tanpa ragu-ragu, dia melepaskan api kesengsaraan dan berubah menjadi pedang bintang teratai. Bersama dengan pedang maut, satu hitam dan satu putih, dia menyerbu ke kerumunan. Menghadapi serangan Suyun sekali lagi, pihak sekte tertinggi tampak berantakan, tapi tidak diragukan lagi bahwa tidak ada yang takut pada Suyun. Orang-orang yang sangat tergila-gila dengan dao ilahi tertinggi ini telah lama melupakan apa itu kematian. Tarian Phoenix di langit. Jantung aliran pedang iblis. Pedang melahap bumi. Pedang perpaduan matahari dan bulan. Titik. Suyun menyerang dengan gila, pedang menari dengan api, membakar kerumunan di sekitarnya, dan sejumlah besar mayat jatuh ke tanah sekali lagi. Namun, itu tidak dapat mengintimidasi orang-orang ini. Mereka masih menyerang Suyun tanpa lelah. Yang eksternal gesit. Tepat pada saat ini, teriakan yang jelas dan merdu meletus. Retakan. Pada saat itu, Suyun merasa sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Kegelapan mengelilinginya, dan dia tidak bisa melihat apapun. Ini buruk. Serangan mental murni. Suyun mengutuk ke dalam, dan segera mendorong kekuatan dewa dan kekuatannya sendiri secara maksimal. Imperial Battle Robe telah menyatu dengan Clear Sky Holy Robe, dan Seventier Imperial Equipment. Sebelum kekuatan dewa dan kekuatan yang dalam habis, Suyun praktis tak terkalahkan. Namun, kekuatan dewa dapat membatalkan Ki yang dalam, dan kekuatan yang dalam dapat membatalkan kekuatan brute, tetapi serangan mental ini tidak dapat dihilangkan. Ini juga satu-satunya kekurangan dari Imperial Battle Robe. Alasan mengapa Suyun menyebut jubah perang ini sebagai jubah perang semu yang tak terkalahkan adalah karena tidak mampu mengimbangi kerusakan mental. Namun, ada senjata yang bisa digunakan sebagai senjata pertahanan, terutama melawan kekuatan mental. Itu memiliki efek pertahanan yang sangat baik. Merusak. Suyun berteriak, dan pedang seputih salju di tangannya yang seperti teratai melambai dengan lembut. Kegelapan pecah, dan penglihatannya dipulihkan. Seni pedang bintang teratai. Dia pulih dan menatap gadis muda di belakang kerumunan. Mengetahui bahwa dia harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu, dia segera mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Gadis muda itu tahu bahwa dia tidak bisa melawannya secara langsung, jadi dia segera mundur. Jari-jarinya bergerak lagi, dan sejumlah besar kekuatan roh yang menakutkan keluar dari ujung jarinya, menyerang Suyun. Merusak. 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 Suyun menari liar dengan lotus star sword. Namun, saat dia menari, dia merasa semangatnya menjadi lamban, dan Ki yang dalam tidak bisa mengikuti. Apakah emosiku menghabiskan kekuatanku yang dalam? Suyun mendengus, dia tiba-tiba berhenti mengejar wanita muda itu, melompat mundur, dan mendarat di tanah di bawah. Dia melepaskan kedua pedang di tangannya, memejamkan mata, dan mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya seperti sepuluh ribu kuda yang berlari kencang ke depan. Bumi bergetar dan mulai berteriak. Semua makhluk hidup menanggapi. Satu persatu, pedang Ki terbang keluar dari bebatuan. Pedang semua roh. Tujuh ratus lima puluh sembilan. Pedang Ki melonjak ke langit, menempati seluruh langit. Mengikuti perintah Suyun, sepuluh ribu pedang menabrak kerumunan dan mulai menembak secara acak. Pedang Ki yang padat itu seperti lebah yang gelisah, terbang menembus kerumunan. Orang-orang dari sekte tertinggi juga tidak lemah. Mereka semua mengaktifkan Ki mendalam tanpa batas mereka untuk melindungi tubuh mereka. Banyak pedang Ki tidak dapat menembus Ki mendalam tanpa batas yang sangat menakutkan, dan beberapa orang yang telah memolah Ki mendalam tanpa batas Ki ke tingkat tinggi, benar-benar menyerap semua pedang Ki ke dalam tubuh mereka untuk digunakan sendiri. Suyun tidak takut dengan serangan Ki yang murni, dan orang-orang dari sekte tertinggi juga tidak takut. Alasan mengapa Ki mendalam tanpa batas dikenal sebagai Ki mendalam terkuat, dan mampu memungkinkan sekte tertinggi berdiri tegak di alam surga segudang tanpa jatuh, tentu saja memiliki alasannya sendiri. Jika Ki mendalam biasa menyentuh Ki mendalam tanpa batas, itu akan benar-benar dimakan, tidak meninggalkan apapun. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak orang takut pada orang-orang dari sekte tertinggi. Pedang Ki dimakan, dan semua batu di tanah layu. Namun, Suyun tidak berencana menggunakan pedang Semuaro ini untuk membunuh lawannya. Tujuannya hanya untuk memaksa semua orang sekte tertinggi terpojok dan menahan mereka. Orang-orang dari sekte tertinggi tetap di tempatnya dan menggunakan Ki mendalam tanpa batas untuk menangani pedang Ki, memberi Suyun kesempatan. Sangat bagus. Mata Suyun mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Membubarkan. Wanita muda di kejauhan merasakan niat Suyun dan segera berteriak. Tapi sudah terlambat. Suyun, yang telah mencapai kesempurnaan dalam teknik pedang angin ilahi, telah mencapai alam yang sulit dideteksi. Sosoknya masih ada, tetapi tubuh fisiknya telah menyerbu kerumunan sekte tertinggi. Pada saat itu, kekuatan yang dalam dari kerumunan tiba-tiba tersedot hingga kering. Sebuah zona vakum tanpa limitless mendalam Ki muncul di kerumunan, setelah itu, sejumlah besar gambar pedang berputar-putar, mekar dengan darah yang semerah mawar, itu sangat menyilaukan. Melihat pemandangan ini, alis gadis muda itu menyatu dengan rat. Suyun memegang benda suci dan menghadapi begitu banyak orang, dapat dikatakan bahwa dia menutup mata terhadap mereka. Seolah-olah tidak ada orang di sekitar, dan tidak ada cara untuk melakukan apapun padanya. Sekarang wakil ketua sekte dari sekte iblis sejati terluka, sekte iblis sejati berada dalam kekacauan, ini adalah waktu terbaik untuk mengurus sekte iblis sejati, dan tidak ada gunanya terus membuang-buang waktu dengan orang ini. Memikirkan hal ini, telapak tangan seputih sal juga di semudah itu dengan lembut membalik, dan sebuah ruyi berwarna giyok muncul di telapak tangannya. Rui ini berkilau permukaannya terbungkuski mendalam tanpa batas putih ke abu-abuan, seperti artefak abadi. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ruyi, lalu melemparkannya ke arah Suyun. Rui itu seperti makhluk hidup, terbang menuju Suyun yang berada di tengah kerumunan, dan mulai bergetar dengan kecepatan tinggi. Melihat hal ini, Suyun segera mengaktifkan kekuatan ilahi dari Imperial Battle Robe, untuk mencegah dirinya ditipu oleh nona muda itu lagi. Rui itu bergetar hebat selama beberapa saat, tetapi tiba-tiba meledak, itu meledak menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke langit, seperti langit penuh bintang, mengambang di langit, dan pemandangan berikutnya, menyebabkan Suyun menjadi sangat terkejut. Pecahan tongkat ruyi mulai berputar, dipenuhi dengan cahaya terang. Namun, itu tidak menyerang Suyun, melainkan menyerang murid-murid sekte tertinggi di bawah. Setiap fragment tongkat ruyi melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan, dan kimen dalam tanpa batas dari orang-orang sekte tertinggi ini semuanya tersedot kering oleh fragment tongkat ruyi dalam sekejap. Dalam sekejap, sejumlah besar orang sekte tertinggi kehilangan kesadaran, dan langsung jatuh dari langit. Hanya beberapa orang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Menjelang adegan ini, Suyun tidak terkejut. Di mata orang-orang sekte tertinggi, nyawa sesama anggota sekte mereka adalah yang paling tidak berharga. Namun, cara kematian yang menyedihkan juga merupakan yang paling kejam. Manusia Wanita muda itu menatap Suyun, tangannya dengan cepat melambai, mengendalikan pecahan tongkat ruyi, kamu menolak jalan ilahi, kamu akan menyesali pilihanmu hari ini, dan kamu juga akan menerima hukuman yang pantas kamu terima, tetapi alasan mengapa kami datang ke sini hari ini, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menghukum sekte iblis sejati yang berdosa, jadi, kamu bisa tidur di sini. Dengan itu, gadis muda itu melambaikan tangannya ke bawah. Tongkat ruyi yang seperti bintang di langit mulai bergerak dalam sekejap. Mereka berputar dan berubah menjadi lingkaran besar, menyelimuti Suyun dan mengelilinginya. Saat Suyun hendak bergerak, dia melihat dunia berputar, dunia berubah, dan dengan sangat cepat, dia jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, tidak mampu melepaskan diri. Itu adalah serangan mental lainnya. Selanjutnya, itu bahkan lebih intens dari sebelumnya. Suyun mengatupkan giginya, dan segera mengeluarkan pedang bintang teratai, mendesak kinya untuk mematahkannya. Namun, serangan mental kali ini tidak mudah dipatahkan seperti sebelumnya. Pedang bintang teratai telah mengaktifkan beberapa pedang berturut-turut, tetapi masih tidak dapat mengguncangnya. Melihat dari luar, Suyun mengambang di tengah arai besar Rui, ditekan oleh arai. Melihat itu, beberapa orang sekte tertinggi berencana untuk membunuh Suyun, tetapi dihentikan oleh wanita muda itu. Dia memiliki perlindungan dari harta sihir, kalian tidak bisa menyakitinya, jangan khawatir tentang orang ini, ayo cepat menuju ke sekte setan sejati, dan hukum Anisid Oktogondan yang lainnya terlebih dahulu. Saat tentara suci sekte tertinggi kutiba, kami akan menyingkirkan semua orang kotor ini. Gadis muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Iya pak. Semua orang bersorak dengan setia. Setelah itu, di bawah pimpinan nona muda, orang-orang sekte tertinggi yang tersisa menuju ke sekte iblis sejati. Suyun, yang terjebak oleh Rui Arrai, masih dalam kegelapan, tidak bisa melarikan diri. Kekuatan spiritual ini terlalu kuat, ini adalah susunan Rui yang dibuat oleh nona muda dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri yang kuat. Kultifasi Suyun tidak sebaik miliknya, untuk menerobos dengan paksa hanyalah sebuah fantasi. Merusak. 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 Suyun memegang pedang bintang teratai, dan menggunakan seni pedang bintang teratai lagi dan lagi. Kegelapan bergetar, retakan muncul, dan cahaya putih tiba-tiba masuk, menerangi kegelapan, tapi itu semua sia-sia, kekuatan mendalam Suyun tidak memungkinkannya untuk menggunakan seni pedang bintang teratai tanpa batas. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan jatuh ke tanah sebelum formasinya rusak. King Yu. Suyun menghentikan seni pedang bintang teratai dan memanggil sarung pedang. Namun, dia tidak menerima balasan dari Ling King Yu, sepertinya dia sedang berkultivasi. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan dengan bantuan cahaya lemah yang merembes masuk dari celah itu, dia menilai sekelilingnya yang gelap gulita. Tempat ini sepertinya adalah ruang rahasia yang tersegel, tapi sangat besar. Ada jarak hampir 10.000 meter antara dia dan lokasinya saat ini adalah area pusat. Retakan itu disebabkan oleh hancurnya kekosongan, yang berarti segala sesuatu di sekitarnya palsu dan tidak ada. Namun, meski palsu, mereka masih bisa digunakan di tubuh Suyun. Dapat dilihat bahwa ini adalah susunan spiritual. Karena itu adalah formasi, pasti ada inti formasi. Jika seseorang dapat menemukan inti formasi, formasi akan pecah dengan sendirinya. Arai roh biasanya menggunakan tiga jiwa dan tujuh roh sebagai fondasi, dan menggunakan esensi matahari dan bulan sebagai panduan untuk membangun dunia spiritual yang sangat besar. Dunia ini tidak besar, tapi sangat kokoh. Terlebih lagi, dengan Rui sebagai kerangka, sulit untuk mematahkannya dengan mudah. Suyun berjalan berkeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Itu benar-benar sama ke segala arah, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Dari kelihatannya, untuk mematahkan formasi ini, seseorang hanya bisa mengikuti metode yang tercatat di buku, menggunakan diagram paling primitif dari kekuatan jiwa yang dalam dan diagram energi asal untuk memecahkannya. Energi asal adalah kekuatan paling primitif yang berasal dari tiga jiwa dan tujuh roh seseorang. Itu adalah kekuatan paling kuat yang tersembunyi di bagian terdalam seseorang. Kekuatan seseorang terkadang kuat dan terkadang lemah. Jika kondisi mental seseorang tidak baik, kekuatan yang bisa mereka keluarkan juga tidak akan baik. Jika kondisi mental seseorang penuh, kekuatan yang bisa mereka keluarkan juga tidak terduga. Namun, kekuatan jiwa yang dalam berbeda dari energi sumber. Dibandingkan dengan energi sumber, jiwa hanyalah kekuatan yang sangat dalam tingkat yang relatif rendah, seperti kekuatan tubuh yang dalam, itu juga memungkinkan jiwa untuk memiliki sebagian dari kekuatan yang dalam. Namun, ada sangat sedikit orang yang mengolah kekuatan jiwa yang dalam, karena tidak peduli siapa itu, tidak peduli berapa banyak mereka mengolah, mereka hanya bisa mengandung sedikit kekuatan yang dalam. Jika tubuh dihancurkan, jiwa masih akan sangat lemah, oleh karena itu, selain mereka yang berspesialisasi dalam susunan roh atau teknik mendalam, tidak ada orang lain yang akan mengolah kekuatan jiwa ini. Tanpa diragukan lagi, gadis muda itu telah mengembangkan kekuatan jiwa. Selanjutnya, kekuatan jiwanya berkali-kali lebih kuat dari orang biasa. Suyun melihat sekeliling, menutup matanya dan mulai berpikir. Tempat ini berbentuk persegi, jadi tidak ada cara untuk memulai. Lagi pula, bentuk tubuh manusia tidak persegi, jadi bagaimana dia bisa menemukan lokasinya. Tiba-tiba, Suyun memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan raksasa tulang iblis. Ketika raksasa tulang iblis muncul, dia segera mendesak raksasa itu untuk berbaring secara horizontal di ruang persegi ini. Posisi ruang itu tepat. Setelah raksasa tulang iblis berbaring, kepala dan kakinya kebetulan menyentuh kedua ujungnya. Dia menutup matanya dan berpikir. Menurut diagram energi asal, pusatnya harus berupa titik di sebelah kiri perut. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya semua energi, dan juga tempat energi asal didistribusikan. Selain itu, itu adalah pusat kekuatan jiwa. Suyun mendesak raksasa tulang iblis untuk berbaring secara vertikal, lalu dengan hati-hati membandingkannya untuk menemukan posisi. Ketika dia menggunakan raksasa sebagai model, dia menemukan titik pusat menurut diagram aliran energi asal dan diagram aliran kekuatan jiwa. Kemudian, Suyun menahan raksasa tulang iblis dan memastikan posisinya. Setelah memperkirakan lokasinya, Suyun mengeluarkan pedang bintang teratai lagi dan menyerang lokasi yang diperkirakan. Pengeboman tanpa tujuan menggunakan seluruh susunan segel roh, dan sekarang dia menyerang tempat yang mungkin menjadi inti dari formasi, itu akan jauh lebih mudah. Bukaan formasi yang sebenarnya pasti tidak akan mampu menahan lebih dari tiga serangan. Jika tidak rusak setelah lebih dari tiga serangan, itu berarti perhitungan Suyun salah. Meskipun jubah pertempuran kekaisaran dapat melindungi orang dari kematian, kekuatan suci mereka terbatas. Suyun tidak yakin apa yang terjadi di luar, tapi dia tahu bahwa situasi di luar pasti tidak optimis. Dia harus segera keluar. Merusak. Bang. Segel teratai terbang keluar dari pedang seputih salju dan menabrak kehampaan yang gelap. Dengan suara dong, seluruh ruangan mulai bergetar. Merusak. Merusak. Suyun secara berurutan melepaskan dua jurus seni pedang bintang teratai, dan ketika dia melepaskan dua jurus ini, dia sekali lagi tampak dalam keadaan pusing, tetapi yang membuatnya semakin bersemangat adalah akhirnya ada sesuatu yang aneh terjadi di udara. Kegelapan hancur, dan tombol putih salju raksasa muncul di garis pandang Suyun. Ketika lubang itu muncul, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh ruang gelap, dan retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba, dengan cepat menyebar ke seluruh ruang. Retakan. Ruang gelap hancur. 760. Sinar cahaya merah darah memasuki matanya. Akhirnya, dia melihat cahaya hari lagi. Suyun mencoba yang terbaik untuk menghembuskan nafas, dan dengan cepat memasukkan pil ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya, dan memeriksa jiwa dan kondisi mentalnya sendiri. Itu tidak buruk, tetapi konsumsi kekuatannya yang dalam sedikit terlalu banyak. Dia telah mengaktifkan seni pedang bintang teratai berkali-kali berturut-turut. Seni pedang ini adalah awalnya dilepaskan melalui pikiran, permintaan akan Ki yang mendalam sangat besar, dan permintaan akan roh juga sangat keras. Jika Suyun tidak menembus ke tahap kedelapan kultivasi pada saat terakhir, dia pasti sudah pingsan karena kelelahan Ki yang dalam. Tunggu. Suyun tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Gadis muda itu dan yang lainnya sudah menghilang. Formasi Rui yang diadirikan juga hancur, dan Rui yang rusak jatuh ke tanah, berhamburan ke tubuh orang-orang sekte tertinggi yang telah mati. Tidak ada orang di sekitar. Apakah orang-orang itu pergi? Tidak. Perlahan, tepat di depannya, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah orang-orang sekte tertinggi yang menutupi langit. Sekilas, sepertinya setengah dari langit dipenuhi dengan mereka. Mereka menginjak awan putih tebal dan perlahan bergerak ke arah ini, Ki mendalam tanpa batas yang berat menekan seperti gunung. Ini adalah pasukan tindak lanjut dari sekte tertinggi. Dengan diambil alihnya gunung iblis, jembatan teleportasi yang dibangun benar-benar membantu sekte tertinggi. Mereka dapat langsung melewati garis pertahanan yang dibuat oleh sekte iblis sejati dan kekuatan besar lainnya, dan langsung menyerang sekte iblis sejati dari gunung iblis. Lebih dari separuh tim yang dipimpin oleh wanita muda itu telah dibunuh oleh Suyun, jadi jelas tidak cukup untuk mengejar oktagon anisid. Dia segera mengirim pesan ke sekte tertinggi, dan 500 ribu orang berikutnya segera datang. Tim-tim ini perlahan terbang. Awan dibubarkan oleh mereka, angin diblokir oleh mereka, dan bahkan sejumlah kecil cahaya di alam iblis sejati diblokir oleh mereka. Aura yang menakutkan membuat orang sulit bernapas. Saat mereka mendekati Suyun, kelompok besar itu berhenti. Sepasang mata fanatik itu menyapu ke arah Suyun. Itu adalah tampilan yang sangat aneh. Tidak ada niat membunuh, tidak ada rasa jijik, hanya ketidakpedulian, dan sedikit belas kasih di matanya. Suyun menarik napas dalam-dalam, melepas lencana Raja Iblis dari pinggangnya, dan menanamkan kisetan ke dalamnya, menghubungi sekte setan sejati. Sangat cepat, ada reaksi, tapi yang menjawabnya bukanlah Octagon Anisid, tapi Great Clan Elder. Apakah itu Tuan Raja Iblis? Apakah kamu baik-baik saja? Kamu ada di mana sekarang? Bagaimana situasi di luar? Situasi saya di sini sangat buruk, tetapi tidak masalah, saya ingin bertanya tentang situasi sekte. Suyun tidak bisa menahan tawa pahit. Situasi sekte relatif lebih baik. Perawan suci sekte tertinggi Suli Uluo memimpin sebagian dari orang-orang sekte tertinggi yang tersisa dalam upaya untuk membunuh wakil Master Sekte, tetapi mereka diblokir oleh kami di luar gerbang gunung. Tetua Clan Kedua sudah pergi ke tempat budidaya untuk meminta Master Sekte keluar dan mempertahankan situasi, dan pasukan sekte Iblis sejati di garis pertahanan kembali untuk membantu. Tunggu, apa yang kamu katakan? Perawan suci Suli Uluo. Wajah Suyun menunjukkan ekspresi terkejut, apa gadis suci Suli Uluo? Mungkinkah? Jika tebakanku tidak salah, memang Suli Uluo yang ingin kamu selamatkan, Tuan Raja Iblis. Setan bundar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, pikiran Suyun langsung berputar, tiba-tiba, dia memikirkan gadis yang tadi. Mungkinkah wanita muda itu adalah adik perempuan yang belum pernah dia temui sebelumnya, Suli Uluo? Tuan Raja Iblis, tolong cepat kembali. Saya telah menerima berita bahwa semua pasukan sekte tertinggi telah dikerahkan, dan menuju ke sekte setan sejati melalui jembatan teleportasi Gunung Setan. Di luar terlalu berbahaya, suara Iblis bundar itu terdengar lagi. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, karena kakakku telah meninggalkan sekte tertinggi, maka semuanya akan mudah. Tetua Yuanmo, aku akan menyerahkan sekte Iblis sejati kepadamu, aku ingin pergi dan mengambil sesuatu. Dengan itu, tanpa menunggu Iblis bulat itu menjawab, Suyun menyimpan lencana pesanan dan menggantungnya kembali di pinggangnya. Dia membelai topeng tulang Raja Iblis di wajahnya dan memandangi ratusan ribu orang di depannya. Di depan orang-orang sekte tertinggi ini adalah seorang pria tampan yang mengenakan jubah seputih salju dengan tato pola singa emas di tubuhnya. Pria itu menatap Suyun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan pedang kristal dari pinggangnya, dan mengarahkan ujung pedang ke arah Suyun, hukuman. Pada saat itu, ratusan ribu orang sekte tertinggi di belakangnya bergegas menuju Suyun seperti air pasang, Ki mendalam tanpa batas yang tirani menyebabkan udara bergetar seperti gelombang. Niat membunuh melonjak. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun omong kosong. Suyun tidak panik, dia mengeluarkan pedang kematian dan melemparkannya ke udara. Dengan lompatan, dia menginjak tubuh pedang maut itu dan bergegas maju, bertabrakan langsung. Dengan perlindungan kekuatan dewa, setiap kekuatan mendalam yang mendekatinya akan hilang tanpa jejak, dan ketika orang-orang sekte tertinggi mendekatinya, mereka juga akan dilahap oleh kekuatan dewa di sekitarnya. Suyun seperti banteng yang tak terbendung, menyapu semua yang menghalangi jalannya, dengan paksa melewati ratusan ribu orang sekte tertinggi, dan kemudian langsung menuju ke arah gunung iblis, bahkan tidak repot-repot untuk melihat ke belakang, sama sekali mengabaikan orang-orang ini. Ketika pria tampan berjubah seputih salju melihat ini, wajahnya menjadi gelap. Tim ketiga dan keempat akan pergi dan menangkap mereka. Sisanya akan mengikutiku ke sekte iblis sejati. Iya pak. Titik. Titik. Pulau Abadi Bulan Ungu. Sangguan Mei yang dan Sun Sianyan berdiri di depan gua yang tertutup rapat. Gua itu terhubung ke gunung yang tinggi. Gunung itu dikelilingi oleh Ki Abadi, dan gunung itu ditutupi dengan puluhan ribu kertas jimat berwarna biru langit. Kekuatan jimat yang kuat beriak di udara. Orang-orang di luar Pulau Abadi memandangi gunung Abadi dari jauh, dan semuanya mengungkapkan ekspresi takjub. Kerajaan Ziyue diciptakan di gunung Abadi ini. Gunung Abadi digunakan oleh kaisar sebelumnya untuk berkultivasi, dan pada awalnya merupakan gua budidaya dari ahli tertinggi kuno. Kemudian, itu dimiliki oleh kerajaan Ziyue saya. Gunung Abadi dibagi menjadi sembilan tingkat, tiga tingkat lebih rendah, tiga tingkat tengah, dan tiga tingkat atas. Hanya keluarga kekaisaran kerajaan Ziyue yang dapat memasuki gunung Abadi. Tetapi sepanjang sejarah, hanya kaisar sebelumnya yang memiliki mencapai tingkat keempat gunung Abadi, yang lain telah berkeliaran di bawah, dan dari tingkat keempat ke atas, tidak ada yang pernah melangkah ke dalamnya. Hari ini, saya membuat pengecualian dan membiarkan Kinger memasuki gunung Abadi untuk berkultivasi, saya percaya bahwa dengan tubuh dewa istimewanya, dia pasti akan mendapat beberapa keuntungan di gunung Abadi. Sun Siang Yan memandangi gunung Abadi di depannya dan berkata sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, aku harus berterima kasih kepada kakak perempuan atas pengasuhanmu. Sangguan Mei yang sedikit tersenyum. Haha, adik perempuan yang konyol, dia adalah muridmu dan aku adalah kakak perempuanmu. Apakah kita perlu bersikap sopan? Sun Siang Yan tertawa terbahak-bahak. Hati sangguan Mei yang menghangat, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Putri. Saat ini, seorang pria yang mengenakan pakaian hitam ketat diam-diam muncul di samping Sun Siang Yan. Dia berlutut dengan satu kaki dan berbisik. Wajah Sun Siang Yan langsung berubah serius, sesuatu terjadi di istana. Belum, ini tentang sekte iblis sejati dan sekte tertinggi. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, menurut laporan mata-mata, beberapa hari yang lalu, 700 ribu anggota sekte tertinggi telah melintasi perbatasan dari gunung iblis dan memasuki alam iblis sejati, langsung menuju ke sekte iblis sejati. Apa? Wajah Sun Siang Yan menunjukkan ekspresi terkejut, Demon Mountain. Kapan Demon Mountain memiliki jembatan? Mungkinkah orang-orang dari sekte tertinggi telah membangun jembatan di gunung iblis? Tapi gunung iblis tidak jauh dari sekte iblis sejati, apakah orang-orang dari sekte iblis sejati idiot? Mereka tidak bisa merasakannya. Jembatan teleportasi ini dibangun oleh orang-orang dari sekte iblis. Orang-orang dari sekte iblis diam-diam membangun jembatan ini dengan maksud menghalangi jalan mundurnya sekte tertinggi. Namun, tiga tulang naga dari sekte iblis sejati mengkhianati sekte iblis sejati, menyebabkan sekte tertinggi melancarkan serangan mendadak ke gunung iblis. Jadi seperti itu. Sun Siang Yan mulai berpikir. Saat ini, semua penggarap iblis hebat di alam iblis sejati siap untuk bergerak. Jika bawahan ini tidak salah, mereka pasti akan memanfaatkan serangan sekte tertinggi terhadap sekte iblis sejati untuk menimbulkan masalah. Sekali sesuatu terjadi pada sekte iblis sejati, alam iblis sejati akan kehilangan semua ketertiban, dan pada saat itu, tidak akan ada aturan untuk menahan iblis ganas itu. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Apa yang Anda takutkan? Mungkinkah mereka masih memilih untuk menyebabkan perubahan istana saat ini? Huff, bahkan jika mereka punya nyali, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Sun Siang Yan dengan dingin mendengus. Putri benar, tapi, haruskah kita pindah juga? Bagaimana menurutmu? Ada konflik antara sekte tertinggi dan sekte iblis sejati, tetapi melihat situasi saat ini, saya khawatir sekte iblis sejati tidak akan dapat bertahan lama. Bawahan ini percaya bahwa saat ini, kita harus berdiri di sisi sekte tertinggi dan membantu sekte tertinggi menghancurkan sekte iblis sejati. Ketika sekte tertinggi menjatuhkan sekte iblis sejati, kita dapat meminjam kekuatan sekte tertinggi untuk melakukan urusan kita sendiri. Idemu terlalu naif. Sun Siang Yan segera menolak, tidak hanya naif, itu juga sangat kekanak-kanakan. Saya rasa Anda sama sekali tidak memahami sekte tertinggi. Pria berpakaian hitam itu sedikit mengangkat kepalanya, tetapi tidak bersuara. Sekte macam apa sekte tertinggi itu? Semua surga tahu bahwa bekerja sama dengan mereka sama dengan meminta kulit harimau. Akan aneh jika kita tidak dimakan oleh mereka, dan mereka masih akan membantu kita. Kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang akan dilakukan sang putri? Tentang ini. Sun Siang Yan menggosok dagunya, berpikir sejenak, dan berkata, sekte iblis yang sebenarnya tidak dapat diselamatkan, orang-orang dari sekte tertinggi telah masuk ke alam iblis sejati, mereka pasti tidak akan dapat bertahan lama, sekte tertinggi tidak dapat membantu, tetapi sekte iblis yang asli juga tidak dapat membantu, kita tidak dapat terlibat dalam air berlumpur ini. Kita lihat saja. Pria berbaju hitam itu berhenti sejenak, menangkupkan tinjunya, dan pergi. Setelah pria berpakaian hitam itu pergi, Sun Siang Yan duduk di bangku batu dan menghela nafas, wajahnya penuh kekhawatiran. Kakak senior, ada apa? Sangat khawatir, sangat khawatir. Sun Siang Yan berkata dengan getir. Apakah karena masalah antara sekte tertinggi dan sekte iblis yang asli? Bagaimana mereka berdua bertarung tidak ada hubungannya dengan saya, saya hanya khawatir tentang orang-orang di istana. Jika saya tidak terlibat dalam kekacauan ini, mereka mungkin tidak. Begitu mereka memprovokasi kedua keluarga ini, itu menang. Itu bukan hal yang baik untukku. Mendesah. Sun Siang Yan menghela nafas dengan getir. Mendengar itu, sangguan Mei yang memahami logika dibaliknya. Kekuatan kerajaan Ziyue berada di luar imajinasinya. Namun, semakin kuat kekuatannya, semakin tak terbayangkan masalahnya. Setidaknya untuk saat ini, Sun Siang Yan dipaksa melakukan perjuangan terbuka dan tersembunyi dari penerus kerajaan Ziyue. Selamat menikmati.